Sebelumnya, Bibi meminta kami menyiapkan daun kelor atau daun motong. Kata guruku, kelor punya banyak sekali manfaat. Salah satunya protein yang baik untuk tubuh. Kelor juga bikin tubuh jadi lebih kuat dan terjaga dari serangan penyakit. Selain itu, daun kelor juga bisa membuat tampilan kue menjadi lebih menarik. Begini cara membuat adonannya. Larutkan gula pasir dengan air. Tambahkan tepung beras, lalu aduk merata sampai kalis. Adonan bisa menjadi kalis kalau takaran bahan yang tercampur sudah tepat. Seperti ini tandanya. Adonan tidak putus saat dituang. Kue dengan tampilan berwarna selalu berhasil menarik perhatian. Seperti ini. Keren kan teman? Warna hijau kami buat dari bahan daun kelor. Ungu dan kuning kami buat dari bahan ubi ungu dan kunyit. Cihoy! Adonan sudah siap nih. Yuk di saatnya memasak. Kami membuat kue rambut menggunakan cetakan yang unik. Namanya korak atau tempuru. Dengan alat sederhana ini, adonan akan berubah menjadi bentuk helai yang panjang seperti rambut. Pantas saja diberi nama kue rambut. Ya, karena mirip rambut. Pada bagian bawah korak atau tempuru, sengaja dibuat lubang dengan ukuran yang sama besar. Adonan yang keluar dari korak akan langsung tertampung pada minyak yang panas. Dalam waktu singkat, adonan akan mengeras dan matang. Setelah itu, melipat kue rambut sampai rapi. Ini dia! Kue rambut ala kami si bolang talibuna.